Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara-saudari sekalian. Mari malam ini kita akan melanjutkan membaca Alkitab dengan tema membuat perbedaan yang kita akan lanjutkan membaca dari 1 Raja-Raja pasal 12 ayat yang pertama sampai 1 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-34. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan ala Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur Tuhan atas kesempatan yang kau berikan kepada kami malam ini di mana kami boleh melanjutkan membaca firman-Mu. Bapak yang di surga kiranya kau berikan kepada kami akal budi supaya kami dapat memahami makna firman-Mu itu dalam hidup kami dan Tuhan mampukan kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak kami mirahkan jam pembacaan ini ke dalam tangan pimpinan dan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat yang pertama judulnya pecahnya kerajaan itu. Kemudian Rehabiam pergi ke Sihem sebab seluruh Israel telah datang ke Sihem untuk menobatkan dia menjadi raja. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerubiam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia lalu datanglah Yerubiam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabiam. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami supaya kami menjadi hambamu. Tetapi ia menjawab mereka, Pergilah sampai Lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sesudah itu Rehabiam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya katanya. Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Mereka berkata, Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, Mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, Maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya katanya kepada mereka. Apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku? Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, Beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka. Kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat. Tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Pada hari lusanya, datanglah Yerubiam dengan segenap rakyat kepada Rehabiam seperti yang dikatakan Raja. Kembalilah kepadaku pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda. Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu. Tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk. Tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi Raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan ahia orang Silo kepada Yerubiam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa Raja tidak mendengarkan permintaan mereka. Maka rakyat menjawab Raja. Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Kau kemahmu hai Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya. Sehingga Rehabiam menjadi Raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehabiam mengutus Adoram yang menjadi kepala rodi. Tapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh Israel mendengar bahwa Yerubiam sudah pulang. Maka mereka menyuruh memanggil dia ke perkemahan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi Raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehabiam datang ke Yerusalem ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin 180 ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel. Dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehabiam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo Raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu. Beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Ulanglah masing-masing ke rumahnya. Sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai dengan firman Tuhan itu. Yehubiam memulai ibadah baru. Kemudian Yehubiam memperkuat Sihem di pegunungan Efraim lalu diam di sana. Ia keluar dari sana lalu memperkuat Penuel. Maka berkatalah Yehubiam dalam hatinya. Kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelian di rumah Tuhan di Yerusalem. Maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka yaitu Rehabiam Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiam Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang maka Raja membuat dua anak lembut jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka. Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang alah-alahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ia membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerubia menentukan suatu hari pada hari yang ke-15 bulan ke-8 sama seperti hari raya yang di Yehuda dan ia sendiri naik tangga misbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel, yakni ia mempersembahkan korban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Ia naik tangga misbah yang dibuatnya di Betel itu pada hari yang ke-15 dalam tahun yang ke-8 dalam bulan yang telah direncanakannya dalam hatinya sendiri. Ia menentukan suatu hari raya bagi orang Israel dan ia naik tangga misbah itu untuk membakar korban. Abdi Allah dari Yehuda, pasal 13. Sedang Yerubia berdiri di atas misbah itu sambil membakar korban, maka atas perintah Tuhan datanglah seorang abdi Allah dari Yehuda ke Betel. Lalu atas perintah Tuhan berserulah orang itu terhadap misbah itu katanya, Hai misbah, hai misbah, beginilah firman Tuhan bahwasanya seorang anak akan lahir pada keluarga Daud, Yosia namanya. Ia akan menyembelih di atasmu imam-imam bukit pengorbanan yang membakar korban di atasmu. Juga tulang-tulang manusia akan dibakar di atasmu. Pada waktu itu juga ia memberitahukan suatu tanda ajaib. Katanya, inilah tanda ajaib bahwa Tuhan telah berfirman bahwasanya misbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Demi Raja Yerubia mendengar perkataan abdi Allah yang diserukannya terhadap misbah di Betel itu, ia mengulurkan tangannya dari atas misbah dan berkata, Tangkaplah dia, tetapi tangan yang diulurkannya terhadap orang itu menjadi kejang sehingga tidak dapat ditariknya kembali. Misbah itu pun pecahlah sehingga abu yang di atasnya tercurah sesuai dengan tanda ajaib yang diberitahukan abdi Allah itu atas perintah Tuhan. Lalu berbicalah Raja dan berkata kepada abdi Allah itu, Mohonkanlah belas kasihan Tuhan Allahmu dan berdo'alah untukku supaya tanganku dapat kembali. Dan abdi Allah itu memohon belas kasihan Tuhan, maka tangan Raja itu dapat kembali dan menjadi seperti semula. Kemudian berbicalah Raja kepada abdi Allah itu, Marilah bersama-sama dengan aku ke rumah, segarkan badanmu, sesudah itu aku hendak memberikan suatu hadiah kepadamu. Tetapi abdi Allah itu berkata kepada Raja, Sekalipun setengah dari istanamu kau berikan kepadaku, Aku tidak mau singgah kepadamu, juga aku tidak mau makan roti atau minum air di tempat ini. Sebab beginilah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, Jangan makan roti atau minum air dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Lalu pergilah ia melalui jalan lain dan tidak kembali melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada Raja. Kemudian ayah mereka berkata, Dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, Pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya, Lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia berkata kepadanya, Engkau kah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, Ya, akulah itu. Katanya kepadanya, Marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, Aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, Aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, Seorang malekat telah berkata kepadaku, Bawa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, Supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, Lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, Datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, Karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan, Dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, Walaupun ia telah berfirman kepadamu, Jangan makan roti atau minum air, Maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenekmu yangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, Di pelanainyalah keledai baginya. Orang itu pergi, Tetapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan, Dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman nabi tua itu. Ketika hal itu kedengaran kepada nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, Ia berkata, Dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa. Ia mencapik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepadanya. Lalu berbicaralah ia kepada anak-anaknya, Pelanailah keledai bagiku, dan mereka memelanainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan. Sedang keledai dan singa berdiri di sampingnya. Singa itu tidak memakan mayat itu dan tidak mencapik keledai itu. Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai dan membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkannya di dalam kuburnya sendiri. Maka diratapilah dia, Wahai saudaraku. Setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, Kalau aku mati, kuburkanlah aku dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sisi tulang-tulangnya. Sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah diserukannya terhadap mesbah yang di betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sesudah peristiwa ini pun, Yerubiam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu. Tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan. Tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerubiam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Pasal yang ke-14 Sambungan Riwayat Yerubiam Pada waktu itu, Abiyah anak Yerubiam jatuh sakit. Lalu Yerubiam berkata kepada istrinya, Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerubiam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di sana tinggal Nabi Ahiyah? Dialah yang telah mengatakan tentang aku, bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawalah sepuluh roti, kue kismis, dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dengan anak ini. Istri Yerubiam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo, dan masuk ke rumah Ahiyah. Ahiyah tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur, karena ia sudah tua. Tetapi, Tuhan telah berfirman kepada Ahiyah, bahwasannya istri Yerubiam datang untuk menanyakan kepadanya, perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini, beginilah harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah ia seolah-olah ia orang lain. Tetapi, segera sudah Ahiyah mendengar bunyi langkah perempuan itu. Sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, Masuklah hai istri Yerubiam, mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerubiam, Beginilah firman Tuhan ala Israel. Aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu, dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud, dan memberikannya kepadamu. Tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud, yang tetap mentaati segala perintahku, dan mengikuti aku dengan segenap hatinya, dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat, lebih dari semua orang yang mendahului engkau, dan telah membuat bagimu alah lain, dan patung-patung tuangan, sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku, maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerubiam. Aku akan melenyapkan daripada Yerubiam, setiap orang laki-laki yang baik, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerubiam, seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerubiam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakannya, tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu. Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah dari keluarga Yerubiam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerubiam, hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan ala Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel, yang akan melenyapkan keluarga Yerubiam, seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air. Dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini, yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka keseberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka, dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel, oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerubiam, dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu, bangkitlah istri Yerubiam dan pergi. Lalu sampelah ia ketirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya, dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucap dengan perantaraan hambanya Nabi Ahiyah. Selebihnya dari riwayat Yerubiam, bagaimana ia berperang, dan bagaimana ia memerintah, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Lamanya Yerubiam memerintah ada 22 tahun. Kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Maka anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Sambungan riwayat Rehabiam. Adapun Rehabiam anak Salomo, ia memerintah di Yehuda. Rehabiam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi Raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel. Ia membuat namanya tinggal di sana. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Tetapi orang Yehuda melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka menimbulkan cemburunya dengan dosa yang diperbuat mereka. Lebih dari pada segala yang dilakukan nenek moyang mereka. Sebab mereka pun juga mendirikan tempat-tempat pengorbanan dan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Bahkan ada pelacuran bakti di negeri itu. Mereka berlaku sesuai dengan segala perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari Israel. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabiam majulah sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah Raja. Semuanya dirampasnya. Ia merampasi juga segala perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabiam membuat perisai-perisai tembaga. Ia yang dipercayakannya kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana Raja. Setiap kali Raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara membawa masuk perisai-perisai itu dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar jaga para bentara. Selebihnya dari riwayat Rehabiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda dan terus-menerus perang ada antara Rehabiam dan Yerubiam. Kemudian Rehabiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Nama ibunya ialah Naama, seorang perempuan Amon. Maka Abiam anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Pasal yang kelima belas, Abiam Raja Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman, Raja Yerubiam bin Nebat menjadi Rajalah Abiam atas Yehuda. Tiga tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'aka, anak Abi Salom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan alahnya seperti Daud nenek moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan alahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya menggantikan dia dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Hed itu. Dan ada perang antara Rehabiam dan Yerubiam seumur hidupnya. Selebihnya dari riwayat Abiam dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dan ada perang antara Abiam dan Yerubiam. Kemudian Abiam mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Asa Raja Yehuda. Dalam tahun ke-20 zaman Yerubiam Raja Israel, Asa menjadi Raja atas Yehuda. 41 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama neneknya yang perempuan ialah Ma'aka, anak Abi Salam. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud Bapak leluhurnya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Bahkan ia memecat Ma'aka neneknya dari pangkat Ibu Suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan-persembahan kudus ayahnya dan persembahan-persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan yakni emas dan perak serta barang-barang lain dan ada perang antara Asa dan Ba'esa Raja Israel sepanjang umur mereka. Ba'esa Raja Israel maju berperang melawan Yehuda dan ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa Raja Yehuda. Tetapi Asa mengambil segala emas dan perak yang masih tinggal dalam perbendaraan rumah Tuhan dan dalam perbendaraan rumah Raja dan menyerahkannya kepada pegawainya. Kemudian Raja Asa mengutus mereka kepada Ben Hadad bin Tabrimon bin Hesion Raja Aram yang diam di Damsyik dengan membawa pesan ada perjanjian antara aku dan engkau antara ayahku dan ayahmu disini ku kirim kepadamu suatu bingkisan yaitu emas dan perak marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Ba'esa Raja Israel supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa ia menyuruh panglima-panglima menyerang kota-kota Israel dan ia mengalahkan Ion dan Abel Bet Ma'aka dan seluruh Kinerot serta seluruh tanah Naftali. Segera sesudah Ba'esa mendengar hal itu ia berhenti memperkuat Rama dan ia menetap di Tirsa. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap Yehuda seorang pun tiada yang terkecuali mereka harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Ba'esa untuk memperkuat Rama. Raja Asa mempergunakannya untuk memperkuat Geba Benyamin dan Misbah selebihnya dari seluruh riwayat Asa dan segala kepahlawanannya dan segala yang dilakukannya dan kota-kota yang diperkuatnya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda tetapi pada masa tuanya ia menderita sakit pada kedua kakinya. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud, Bapak leluhurnya maka Yosafat anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Nadab anak Yerubiam menjadi Raja atas Israel dalam tahun kedua zaman Asa Raja Yehuda. Ia memerintah atas Israel dua tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan Baesah bin Ahiyah dari kaum Isakar mengadakan persepakatan melawan dia. Baesah menewaskan dia di Gibeton yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan seluruh Israel mengepung Gibeton itu. Baesah membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda dan menjadi Raja menggantikan dia. Segera sesudah ia menjadi Raja ia membunuh seluruh keluarga Yerubiam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkannya hidup daripada Yerubiam sampai dipunahkannya semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Ahiyah orang Silo itu. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerubiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula oleh sebab sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan Allah Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel dan ada perang antara Asa dan Baesah Raja Israel sepanjang umur mereka. Dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda Baesah bin Ahiyah menjadi Raja atas seluruh Israel di Tirsa. Ia memerintah 24 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerubiam dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pasal 16 Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yehu bin Hanani melawan Baesah bunyinya. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu dan kuangkat menjadi Raja atas umatku Israel. Tetapi engkau hidup seperti Yerubiam dan telah menyuruh umatku Israel berdosa sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Maka sesungguhnya aku akan menyapu bersih Baesah dan keluarganya. Kemudian aku akan membuat keluargamu seperti keluarga Yerubiam bin Nebat. Siapa yang mati daripada Baesah di kota akan dimakan anjing. Dan yang mati daripadanya di padang akan dimakan burung yang di udara. Selebihnya dari riwayat Baesah dan apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Kemudian Baesah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Tirsa. Maka Ela anaknya menjadi Raja menggantikan dia. Juga dengan perantaraan Nabi Yehub bin Hanani firman Tuhan telah datang melawan Baesah dan melawan keluarganya. Baik karena segala yang jahat yang telah dilakukannya di mata Tuhan. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan dengan perbuatan tangannya dan dengan demikian sama dengan seperti keluarga Yerubiam maupun oleh karena ia telah membunuh Yerubiam. Ela Raja Israel Dalam tahun ke-26 zaman asa Raja Yehuda Ela anak Baesah menjadi Raja atas Israel di Tirsa. Ia memerintah dua tahun lamanya. Zimri pegawainya yang menjadi panglima atas setengah dari pasukan kereta mengadakan persepakatan melawan dia. Ketika ia minum-minum sampai mabuk di Tirsa di rumah Arsa yang menjadi kepala istana di Tirsa datanglah Zimri lalu membunuh dia dalam tahun ke-27 zaman asa Raja Yehuda dan ia menjadi Raja menggantikan dia. Pada waktu ia menjadi Raja itu segera sesudah ia duduk di atas tahtanya ia membunuh seluruh keluarga Baesah. Tidak ada seorang laki-laki pun daripadanya yang ditinggalkannya hidup juga kaumnya dan teman-temannya. Demikianlah Zimri memunahkan seluruh keluarga Baesah sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya kepada Baesah dengan perantaraan Nabi Yehu oleh karena segala dosa yang telah dilakukan Baesah dan Ela anaknya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel dengan dewa-dewa kesiasiaan mereka. Selebihnya dari riwayat Ela dan segala yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel? Dalam tahun ke-27 zaman asa Raja Yehuda Simri menjadi Raja ia memerintah tujuh hari lamanya di Tirsa sedang rakyat berkemah mengepung di beton yang termasuk wilayah orang Filistin. Setelah rakyat yang berkemah itu mendengar orang mengatakan Simri telah mengadakan persepakatan dan ia pun telah membunuh Raja. Maka pada hari itu juga di tempat perkemahan seluruh Israel menobatkan Omri Panglima Perang menjadi Raja atas Israel. Kemudian Omri dengan seluruh Israel maju dari Gipeton dan mereka mengepung Tirsa. Segera sesudah Simri melihat bahwa kota itu telah direbut masuklah ia ke dalam Puri Istana Raja lalu membakar Istana Raja itu dengan ia sendiri ada di dalamnya dan ia mati. Oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukannya dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan serta hidup menurut tingkah laku Yerubiam dan menurut dosa Yerubiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selebihnya dari riwayat Simri dan persepakatan yang diadakannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu bangsa Israel terbagi dua. Sebagian dari bangsa itu mengikuti Tipni bin Ginat dan bermaksud mengangkat dia menjadi raja dan sebagian lagi mengikuti Omri. Tetapi rakyat yang mengikuti Omri lebih kuat daripada rakyat yang mengikuti Tipni bin Ginat. Sesudah Tipni mati maka Omri menjadi raja. Dalam tahun ke-31 zaman asa Raja Yehuda Omri menjadi raja atas Israel dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ditirsa ia memerintah 6 tahun lamanya. Kemudian ia membeli gunung Samaria daripada Semer dengan dua talenta perak. Ia mendirikan suatu kota di gunung itu dan menamainya Samaria menurut nama Semer pemilik gunung itu. Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan ia melakukan kejahatan lebih daripada segala orang yang mendahuluinya. Ia hidup menurut segala tingkah laku Yerubiam bin Nebat dan menurut dosa Yerubiam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan ala Israel dengan dewa-dewa kesiasiaan mereka. Selebihnya dari riwayat Omri apa yang dilakukannya dan kepahlawanannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Kemudian Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab menyembah Baal. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman asa Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerubiam bin Nebat. Maka ia mengambil Isabel anak Ed Baal Raja Orangsidon menjadi istrinya sehingga ia pergi beripadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel. Lebih dari semua Raja-Raja Israel yang mendahuluinya. Pada zaman itu Yel Orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Sikub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada malam ini. Syukur kepada Allah. Selamat malam surat-surat yang dikasih Tuhan. Dapatkah satu orang membuat perbedaan? Ya, satu suara dapat membedakan dari angka seri. Satu orang dapat memberi arah pada orang-orang yang tidak tahu apa yang harus dilakukan. Satu orang dapat mengubah opini dan nilai dari suatu kelompok. Satu orang dapat mengubah sebuah kelompok suatu komunitas bahkan satu negara. Alkitab berisi kisah tentang bagaimana Tuhan mengubah sejarah melalui beberapa orang yang punya komitmen untuk mengasihi dan mengikuti dia. Alkitab mengatakan bahwa setelah kematian Salomo kerajaan Israel terpecah dua. Kedua negeri Israel dan Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang jahat. Setiap kali seorang raja yang baru naik tahta ia melakukan perbuatan jahat. Juga dicatat bahwa setiap raja baru itu mengikuti teladan dosa dari ayahnya atau lebih jahat dari ayahnya. Kemudian Asa menjadi raja. Ia bertekad melakukan apa yang benar walaupun semua raja sebelumnya melakukan yang jahat dan seluruh bangsa mengikuti teladan buruk mereka. Dengan pertolongan Tuhan ia akan mengadakan perubahan. Tidak diragukan ada saat-saat ia merasa takut. Bagaimana ia dapat berdiri teguh atas prinsip yang benar sementara banyak orang di sekitarnya memiliki prinsip yang berbeda. Ia menantang nilai-nilai moral kepercayaan dan kebiasaan secara umum. Perubahan itu sangat sulit tetapi Tuhan memakai dia untuk membuat perubahan di antara bangsanya. Dapatkah Anda membuat perubahan dalam komunitas Anda? Pasti Tuhan selalu melakukan hal-hal yang besar bersama satu orang. Satu membuat perubahan yang besar satu hal penting bagi Raja Asa sama juga bagi Anda bertekad untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan bahkan jika keputusan itu bertentangan dengan opini mayoritas. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami bersyukur di hari ini ketika kami sudah melakukan tugas tanggung jawab kami kami diingatkan dan diteguhkan bahwa kami dipanggil untuk membawa perubahan bukan perubahan yang buruk tetapi perubahan yang baik. Meskipun kami harus menentang arus meskipun kadangkala Tuhan kami tahu ada resiko ada ancaman ada bahaya namun biarlah kami dimampukan untuk terus menyuarakan kebenaran menyatakan apa yang Tuhan kehendaki dan biarlah kehidupan kami menjadi teladan dimanapun kami ditempatkan. Kami percaya ketika kami dipakai oleh Tuhan maka Tuhan akan memperlengkapi Tuhan akan menolong sehingga kami boleh menjadi alat-alat agen-agen perubahan Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan keagungan nama Tuhan. Berkati kami di dalam istirahat kami malam ini esok hari boleh diberkati dengan kesegaran kepukaran yang baru sehingga kami boleh terus hidup dalam kebenaran memuliakan Tuhan dan kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara mari kita terus hidup dalam kebenaran Allah meskipun kita menentang arus kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Selamat menikmati kasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua. selamat menikmati selamat menikmati